Maka orang yang paling dekat kepada iblis, iblis ini punya bala tentara itu syaitan, yaitu syaitan yang paling dekat kepada iblis adalah syaitan yang bisa memisahkan antara istri dengan suami. Bisa orang cerai, itu adalah orang yang paling dekat kepada iblis, dikali-kali dengan syaitan. Sebab demikian, para jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita tepat-cepat tertipu oleh syaitan ini. Gara-gara makanan mungkin agak pedas sedikit, kita memarahi istri, kita cerai. Gara-gara hal yang sepilih, cerai. Senjatanya cuma cerai. Ini adalah tidak benar. Sebagaimana hadith yang diruayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir radiyallahu alaihi. Bahwa sanyal Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya iblis menaruh singgah sananya di atas air. Singgah sana iblis di atas air. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Pergi kamu sana, pergi kamu sini. Diutus semuanya untuk menggoda anak Adam. Dan syaitan-syaitan yang paling dekat kedudukannya kepada iblis adalah syaitan yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Paling besar tipu dayanya. Seorang syaitan datang kepada iblis melapor. Oh saya sudah melakukan begini dan begini. Saya sudah bisa membuat dia bermaksian ini dan ini. Maka iblis mengatakan, Kamu tidak ada apa-apa yang kamu kerjakan. Dan apa-apanya. Kemudian syaitan lain datang kepada iblis melapor. Saya tidak meninggalkan manusia sampai ia bercerai antara dirinya dengan istrinya. Tidak saya tinggalkan dua orang ini. Antara suami dengan istri tidak saya tinggalkan sampai dia bercerai. Apa kata iblis mengatakan kepada syaitan? Kamu yang paling hebat kata iblis. Jadi kalau ada orang yang cerai. Itu adalah tipu daya syaitan. Dan syaitan tersebut adalah syaitan yang paling hebat menurut iblis. Kita jadi manusia jangan tepat teri. Tertipu. Kadang-kadang kita sebagai lelaki ini. Lelaki yang lemah itu senjatanya satu. Talak. Kalau kamu goreng tangguh lagi, kamu cerai. Buat sambal pedas lagi, kamu cerai. Jadi tidak ada senjatanya kecuali cerai. Sehingga dulu ada orang badwi menceraikan lima perempuan sekaligus. Bayangkan. Istrinya padahal cuma empat. Tapi ceraikan perempuan lima sekaligus. Istrinya banyak omong, sudah kamu cerai. Dimarahi oleh salah satu istrinya. Kamu ini kenapa kamu cerai. Tidak kamu bersabar sebentar. Kok begitu ya? Kok begitu? Kamu juga cerai. Dua istrinya cerai. Lagi ngomel istrinya yang ketiga. Kamu ini tidak cerai. Ini, 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 sebagainya. Gitu ya? Kamu juga cerai. Ceraikan tiga istrinya. Kamu istrinya cerai. Kamu ini orang yang jahat. Luar biasa. Kamu cerai. Ceraikan empat istrimu sekaligus. Kemudian dia mengatakan, kamu juga saya ceraikan kalau suamimu setuju. Ngomong suaminya dalam rumah. Ya, saya setuju. Dia bilang. Ceraikan dia. Lima perempuan diceraikan sekaligus. Coba. Sebab demikian, jemaahnya dirahmatilah Allah SWT. Hati-hati tentang perkara ini. Karena kalau sudah, seorang itu bercerai antara suami dengan istri, banyak yang rusak. Anak-anak akan rusak. Rumah tangga akan rusak. Semua akan rusak. Begitu juga perempuan. Jangan gara-gara sepilih, minta cerai kepada suaminya. Indahnya kita bangun rumah tangga tersebut di atas kesabaran. Jangan kita mau ditipudaya oleh syaitan. Jangan kita mau dirusak oleh syaitan bersabar. Laki-laki butuh kesabaran. Di dalam menghadapi istrinya. Begitu juga sang istri butuh kesabaran. Di dalam menghadapi suaminya. Setiap kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Jangan hanya menuntut hak kepada pasangan. Tapi hendaknya kita pikirkan apa kewajiban yang kita berikan kepada pasangan kita. Istri harus sibuk apa kewajiban saya kepada suami saya. Begitu juga suami harus sibuk mikirkan apa kewajiban saya kepada istri saya. Tidak setiap orang sibuk untuk apa? Untuk dia meminta haknya. Karena kalau dia terus sibuk meminta haknya, kemudian haknya tidak terkenaikan dengan sempurna, dia akan kecewa dengan hal tersebut. Namun ketika dia sibuk untuk memberikan kewajiban kepada pasangan, kemudian dia kurang, di dalam menunaikan kewajiban tersebut, dia tidak akan menyalahkan orang lain, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah ini dia, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling, atau syaitan yang paling tinggi, tipu dayanya, yang paling tinggi kedudukannya di depan iblis, adalah yang dapat memisahkan antara suami dengan istri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.